...penggunaan robot, mulai dari robot koki, pelayan, hingga robot bartender. Mau makan pangsit atau burger ya? Atau mau dua-duanya? Jangan khawatir, robot-robot ini bisa melayani untuk menyajikan pangsit dan burger favorit Anda. Dari Chinese food yang digoreng, pangsit, hingga burger, bahkan ketang goreng, robot koki yang bekerja di pusat media utama Olimpiada Musim Dingin siap melayani para jurnalis yang lapar. Sementara robot-robot koki menyiapkan makanan, robot-robot kecil berpindah-pindah untuk mengantarkan makanan dari langit-langit restoran futuristik ini. Lebih dari separuh pelayanan di restoran ini dilakukan robot. Pengunjung hanya perlu memesan makanan di kontar dan menunggu makanan dikirimkan ke meja mereka. Para pelanggan mengantri untuk mendapatkan pelayanan dari robot bartender yang satu ini. Robot dengan lengan elektronik terlihat mencampur minuman dari belakang bar dengan bantuan satu orang untuk melayani para tamu di sebuah bar di pusat media utama Olimpiada Beijing 2022. Robot ini mampu mencampur minuman dalam waktu 90 detik. Untuk bisa menikmati minuman dari robot bartender ini, para pelanggan bisa melakukan pemesanan melalui ponsel pintarnya dengan memindai kode. Sampai jumpa di video selanjutnya.